Hai nasib ex-istri Rico Ceper yang jarang terekspos nikahi CEO di Mekah kini karirnya moncar Sandrina Malachiano mulai dikenal publik saat menjadi new answer pada awal 2000-an ia kemudian menjadi perbincangan hangat ketika memutuskan menikah dengan Rico Ceper pada tahun 2001 namun sayang hubungan keduanya kandas di tengah jalan Sandrina Malachiano pun diketahui lama tak terlihat lagi di layar kaca televisi lantas bagaimana kabar Sandrina Malachiano saat ini simak selangkap mantan istri Rico Ceper namanya Sandrina Malachiano mulai dikenal publik saat menjadi new answer pada tahun 2000-an di sebuah televisi swasta ia menjadi sorotan seusai sukses membacakan berita tentang bencana tsunami pada 2004 bersama Najwa Shihab lewat pemberitaan itu Sandrina Malachiano berhasil menyabet beberapa penghargaan termasuk dari Asian Television Award 2002 selain itu Sandrina Malachiano memutuskan untuk membina rumah tangga dengan komedian Rico Ceper keduanya menikah pada 28 Oktober 2001 silam dari pernikahannya dengan Rico Ceper Sandrina Malachiano dikaruniai anak perempuan yang bernama Keisha alia Malachiano Savinta sayangnya hubungan rumah tangga Sandrina Malachiano dengan Rico Ceper harus kandas di tengah jalan keduanya memutuskan berpisah dan bercerai pada 10 Februari 2004 silam meski begitu Rico Ceper dan Sandrina Malachiano masih menjalin hubungan baik demi putri mereka nasib Sandrina Malachiano kini karirnya pun semakin loncar setelah bercerai dengan Rico Ceper Sandrina Malachiano memutuskan menjalin hubungan rumah tangga kembali dengan EF Saifullah Fatah yang merupakan pakar politik di Universitas Indonesia Sandrina Malachiano dan EF Saifullah Fatah menikah di Mekah Arab Saudi pada 6 Mei 2005 lewat pernikahan hubungan keduanya mereka dikaruniai satu orang anak bernama Kaskaya Alesia Malachiano Fatah hubungan keduanya terjalin sangat harmonis bahkan Sandrina Malachiano dan EF Saifullah Fatah memiliki panggilan sayang khusus yakni Bunda dan Papa diketahui suami Sandrina Malachiano merupakan founder dan CEO Paul Mark Indonesia sedangkan Sandrina Malachiano merupakan deputi CEO Paul Mark Indonesia dan Big Inch Asia hal ini diketahui lewat bio Instagramnya at S Malachiano sampai saat ini Sandrina Malachiano masih aktif membagikan kegiatan di akun media sosial Instagram ia juga diketahui menjadi host dalam beberapa program berjudul hot Indonesia sebelumnya Riko Ceper pun merayakan ulang tahunnya yang ke-45 tahun pada minggu momen spesial yang hanya berlangsung sekali seumur hidup tersebut dimanfaatkan Riko Ceper untuk jalan barang sang putri Keisha alia Malachiano Saffinca momen tersebut dibagikan Riko Ceper melalui Instagram pribadinya bukannya memberikan kado Keisha alia Malachiano Saffinca justru meminta sang ayah untuk membelikan iPhone seri terbaru dalam foto unggahannya Keisha alia Malachiano Saffinca tampak memawarkan ponsel barunya ketika berselfie bareng sang ayah untuk diketahui Keisha alia Malachiano Saffinca merupakan putri Riko Ceper dari pernikahan pertamanya dengan Sandrina Malachiano sayangnya rumah tangga yang dibangun Riko Ceper dan Sandrina pada 2001 tersebut hanya berlangsung 2 tahun saja Riko Ceper menikah lagi dengan wanita bernama Makar Ayulastari pada 2014 silam dan telah memiliki 2 putra setelah melihat unggah hati Riko Ceper warganet pun rupanya salah fokus dengan kecantikan dari sang putri yaitu Keisha oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum bye-bye